Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi disini kita baru aja cobain One UI ya dan ini tema One UI magisk modul jadi buat kalian yang pengen cobain One UI tapi males ganti ROM kalian bisa cobain homescreennya atau launchernya dari One UI home ya dan disini support Android 10 sampai Android 12 tinggal install via magisk universal bisa di device yang lain yang penting sudah terinstall magisk dan ada akses out ya Oke disini kita tes di Android 12 sukses sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain buat tes One UI tema ya tema One UI home screen ya kita akan cobain dan ini magisk modul jadi universal bisa dicobain di device yang lainnya jadi buat kalian yang di Xiaomi ya kalau di Xiaomi rata-rata banyak yang ROM One UI ya cuma saya belum pernah nyobain untuk install ROMnya tapi kita akan cobain install temanya ya tema One UI via magisk modul ya modul magisk dan disini kita bisa cobain universal bisa dites di Android manaji yang penting yang terinstall magisk ya file size-nya enggak terlalu besar jadi kayaknya disini enggak perlu MIUI Core ya kalau di versi MIUI mungkin perlu tapi di sini enggak perlu kayaknya karena ini bukan MIUI ROM Hai Oke dan disini kita tes di Nusantara Project ya ROM yang saya masih pakai Nusantara Project Android 12 Redmi Note 5 wire ride di versi 4.1 kernelnya disini Super Ryzen versi 12 yang benar nggak ngaruh sih mau kernel sama ROM ya cuma kita tesnya di sini guys tunggu kelar modulnya download baru kita tes ya disini lagi bentar dan disini sebelumnya kita pernah install modul untuk MIUI ya sebelumnya tema MIUI cuma enggak tahu masih atau enggak Oh sudah saya hilangkan sudah saya hilangkan ya jadi biasanya kalau kita sudah install kita bisa cek dibakar kalau di khas AOSP ya disini terus di aplikasi terus aplikasi berjalan nah disini guys nah disini untuk layar utama untuk temanya ya atau launchernya lah bahasanya launchernya bisa universal bisa downloadin yang lain juga bebas terserah kalian ya disini kita cobain one UI one UI pakai homescreen ya dan enggak perlu pakai MIUI core kayaknya disini kita hapus MI MIUI core-nya modul yang lain kita pakai Brutal Busy box fast charging modul unlock dan touch iPhone ya biar layarnya sensitif disini kita pakai magisk versi 23 tt0 dan disarankan pakai yang terbaru untuk magisknya biar lebih kompatibel disarankan update aja magisknya ya guys oke dan yang lain disini kita lihat homescreen kita tes kita petes install pasang ya MIUI one UI kita lihat oke cuma gitu doangnya dan ini versi stabil ya guys kita install versi stabil satu-duanya dan kita lihat ribut sistem kita tes ribut kita lihat nanti berhasil atau enggak enggak tahu ya buat papa Tunggu enggak tahu kita tes aja di video ini dan buat kalian yang takut buat lo kalian tinggal hapus modulnya via tvrp kalau misalkan takut buat lo ataupun beneran buat lo tapi kita lihat di sini botok atau enggak dan kalau kalian enggak tahu caranya untuk hapus karena bisa tulis di komentar nanti dibantuin cara untuk hapusnya kalau misalkan buat lo ya kita tungguin Oke ternyata bisa booting masuk buat animasi jadi kayaknya enggak bikin buat lo ya jadi masih aman guys jadi buat kalian yang install one UI tema one UI ini kalian bisa cobain juga ya di device yang lain bebas dan buat yang mau ambil buat animasi nusantara project bisa cek deskripsi nanti dicantemen juga ataupun di komentar ya nanti dibantuin guys kalau kalian mau ya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi ini sudah masuk home screen ya ada APP adge-nya adge ada bawaan APP adge ya kayak gini permisionnya kita aktifin aja aktifkan ya aktifkan aktifkan kita izinkan coba ya oke kasih jadi disini sudah kita install dan kita aktifkan APP adge-nya ya jadi kayak gini fiturnya sebenarnya saya enggak terlalu gimana ya kita baru cobain ya kita enggak tahu nantilah kita lihat dan untuk aplikasi yang lainnya enggak ada cuma adge-nya doang kita buka setelan kita buka aplikasi dan kita lihat di bagian aplikasi defaultnya layar utama Oke ada beranda One UI kita coba aktifkan Hai Oke ini dia beranda One UI Oke kayak gimana ya tab disable di udah net Oke kalau mau enggak dipakai ada APP sg-nya Oke kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian kalau kalian mau ya Hai Oke dan disini kita munculkan dulu kita ke layar utamanya biar enggak terlalu Oh ya Oke kita Hai dan kayak gini untuk sementara berandanya adge-nya ini bisa untuk ditombol kalau nggak salah kalau saya lihat dari icon ya Oke kita lagi pasang tab to disable lebih bilangnya Oh disable notifikasinya nih guys Hai diizinkan ya Hai beranda One UI Oke kayak gitu ya untuk sementara dan buat yang mau cobain nah disini ada untuk tambahannya Hai tambahannya bagaimana sih bingung saya juga makanya disini di tombol power nih Hai Oke guys jadi sementara kayak gitu doang untuk pasangnya untuk fiturnya kalian bisa coba sendiri Hai buat kalian yang suka bisa cobain dan buat yang mau cobain bisa coba juga ya bebas kita bebas segera saja lah kita tes ya coba saya normalkan lagi saya bingung ya pakai brand One UI ini Hai kita normalkan aja sementara hai 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 Oke gitu doang revising ini buat kalian suka video jangan lupa like share dan subscribe video rewards new new new